Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya radikalisme maka yang saya pikirkan adalah kekerasan, bom, bahkan terorisme Nah bunda lalu apa sebenarnya radikalisme ini? Radikalisme ini adalah sebuah paham yang menginginkan perubahan dalam kehidupan sosial politik Tetapi perubahan dengan cara yang drastis dan bisa menggunakan cara-cara ekstrim bahkan membenarkan cara kekerasan Nah bunda lalu apakah kita sebagai perempuan khususnya sebagai seorang ibu bisa berperan serta di dalam pencegahan radikalisme ini? Sangat-sangat bisa bunda bahkan memang peran kita sebagai ibu sangat besar untuk mencegah radikalisme ini Terutama membentengi keluarga kita, membentengi anak-anak kita dari paham-paham radikalisme yang diajarkan oknum-oknum dari luar rumah kita Nah bunda dengan cara apa? Dengan cara kita sebagai ibu harus selalu mengajarkan kepada anak-anak kita Sejak dini tidak boleh menggunakan kekerasan di dalam menyelesaikan masalah apapun Kita biasakan menyelesaikan semua masalah dengan komunikasi yang baik, dengan etika yang baik, dengan silaturahim yang baik Sehingga anak akan terbiasa menceritakan semua masalahnya kepada kita sebagai orang tua Mereka tidak akan mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak dari luar Nah dengan cara itu otomatis apapun nanti yang mereka dapatkan dari luar akan diceritakan kepada kita sebagai ibunya di rumah Sehingga kita bisa memberikan masukan bahwa apa yang mereka dengar itu salah, apa yang mereka dengar itu benar Jadi mereka tidak akan langsung menerima ajaran atau doktrin-dokrin dari orang-orang di luar rumah kita Nah bunda itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua bisa menjadi ibu yang berperan aktif di dalam pencegahan radikalisme Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!